Al-Fatihah Ini sudah jelas Ada arahannya dari Rasulullah Bahwasanya orang itu harus cinta kepada keluarga Nabi Ini Harus diperhatikan Jadi kita punya anak Ajarkan kepada mereka Supaya mereka cinta kepada keturunannya Kepada keluarga Nabi Siapa yang menyuruh? Yang menyuruh keluarganya bukan? Bukan Rasulullah yang menyuruh Terus kok sulit mencintai keluarganya Nabi Cuman di dalam mencintai Itu banyak yang harus diperhatikan Cinta kepada duriah Nabi Kepada keluarga Nabi itu harus seperti apa? Itu yang harus dipelajari Jangan sampai cinta-cintanya ini Cinta tak paksa Cinta memaksakan jangan Jadi cinta kepada keluarga Nabi itu Bukan dengan harta Bukan dengan pengorbanan saja Bukan Jaga hati kalian Jangan sampai mempunyai rasa benci Kepada keluarga Nabi Itu saja Kalau kamu mau membuktikan cinta kamu Dengan harta Gak apa-apa Kalau tidak Gak apa-apa juga Yang penting di dalam hati Tidak boleh menyimpan rasa benci Kepada duriah Nabi Cukup Jadi ini Amr perintah dari Rasulullah S.A.W Kita harus benar-benar Bisa mencintai keluarganya Nabi Dari mulai Sayyidina Hassan Sayyidina Hussein Kemudian Dari mulai Sayyidatuna Fatima Kemudian keluarganya Nabi semuanya Kemudian putra-putranya Sayyidina Sayyidatuna Fatima Sayyidina Hassan Kemudian Sayyidina Ali Sayyidina Muhammad Kemudian sampai ke bawah Sampai akhir zaman Sampai detik ini Masih banyak keluarga Nabi Masih banyak keluarga Nabi Para habaib mereka Jadi kalian nanti Ketika berhadapan dengan para habaib Jaga hati kalian Bagaimanapun mereka Kita harus jaga adab Jaga hati kita Jangan sampai Kita benci kepada Salah satu menduri Yati Nabi Muhammad S.A.W Apalagi kita berani Menjelek-jelekannya Apalagi kita berani Memfitnahnya Waliyatubillah Tidak sejalan Boleh? Gak apa-apa Duriah Nabi Jalannya ini Ente jalannya ini Bukan berarti beda Jalan terus Ente harus benci juga Sama duriah Nabi Gak apa-apa Rugi ente Rugi dunia akhirat Gimana mau dapatkan Syafaat kakeknya Ente benci sama cucunya Gimana Paham tak? Jadi itu yang dimaksud Beda jalan Beda organisasi Beda perkumpulan Gak apa-apa Ente cinta sama habaib Terus ente harus ikut Sama habib Organisasinya Kegiatannya Tidak Tidak harus Yang penting hati ente Jangan Menyimpan di dalam hati ente Benci Ngekwa Para duriah Nabi Itu saja Ente mau di A Mau di golongan A Ya Mau di golongan B Bebas Bebas saja Tidak ada Keterpaksa Beda jalur Beda jalan Apa-apa Tapi jaga Jaga adab kalian Terhadap duriah Yaitu Nabi Muhammad Insyaallah Dunia akhirat bahagia Ini bukan Bukan kata duriah Nabi yang menjelaskan Ini hadis rasul Hadis rasul Hadis rasul Ad-dibu awladakum Ala salasih khiswa Tiga perkara Ajarkan kepada Anak-anak kalian Tiga perkara Cinta kepada Nabi kalian Dan cinta kepada Keluarganya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton